Bapak dilupanggai untuk berangkat ke Zainab. Tak mau dibui Parhat Abbas kabur ke luar negeri, netizen ramai-ramai doakan ini. Persteruan Hotman Paris Hutapea dan Parhat Abbas tambah memanas. Kian hari semakin menarik untuk diikuti jalan ceritanya. Setelah lama diam, Parhat kembali mengusik Hotman Paris lagi dengan sindiran di instastory-nya. Dia mengunggah adikat partisipan di acara PBB Jenewa dari tanggal 8 sampai 17 September. Kemudian si Parhat menuliskan, Pamit ya ke PBB Jenewa 8 sampai 17 September. Titip cowok kopi yang suka nongkrong di warung kopi internasional. Laporan pidana ratu pengacara akan membuat sehingga Ompong nggak masuk dan nggak ada acara TV lagi. Cukup jaga dan nongkrong di warung kopi aja. Gue diam, bukan takut, tapi gue ikut. Ikut ambil bagian buat bangsa ini. Karya dan kerja itu nggak perlu bersuara atau saling ejek. Lakukan kegiatan yang internasional. Jangan ngejek kegiatan gue lagi ya, men. Gue lebih hot dari Logos. Hehehe, pamit dulu ya. Ke Swiss, mampir ke Paris. Brussel, Amsterdam. Dan Den Haag, negeri Belanda. Dengan sedikit menyombongkan diri, Parhat memberitahukan rute perjalanannya dan negara-negara yang akan dia singgahi. Tapi bukannya mendapat dukungan atau disanjung, malah para tabas ramai-ramai dikatakan kabur dari panggilan kepolisian terkait kasus video asusila oleh para netizen. Bahkan netizen berdoa, Parhat Tabas tak kembali lagi ke Indonesia. Inilah komentar netizen yang greget dengan ulah si Parhat Tabas. Mau doain semoga pesawat jatuh, kasihan penumpang yang lain. Kata Mandala HP. Jangan balik lagi ya, Indonesia aman tanpa Anda. Sudah kena lapor, baru terbang ke luar negeri. Kapan balik bang? Kata Firda. Gak gue, salah satu cara mau menghindar licik. Mana laporan lo, masalah video asusila, narkoba, dan lainnya mbak Farah? Pergilah, gak usah balik lagi. Partisipan aja bangga, datang duduk diam pulang. Mudah-mudahan dicekal di bandara. Kata Sinta Rahmat. Dia sendiri yang bacot, ejek, dan lain-lain. Ngomongin diri sendiri mulu. Bukannya lo yang nyinyir terus. Melarikan diri ya, di saat laporan Hotman makin serius. Warung Joni bantu orang susah. Nah abang ngapain coba? Kesana juga cuma jadi tukang megang kamera. Naiknya pesawat ekonomi lagi. Itulah, guys, komentar netizen terkait minyiran Parhat Abbas terhadap Hotman Paris. Tapi ternyata tak ada yang pernah mendukung Parhat Abbas atas tingkah lakunya itu. Oke, jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.